Kemarin yang bertanya, Bang Mbak Liza kemana kok gak ikut? Mbak Liza itu ada sibuk kerja, makanya dia itu jarang ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di episode video kali ini, Bang Toha sekeluarga jalan-jalan untuk menikmati keindahan pantai yang ada di daerah Jawa Timur. Walaupun terlihat pantainya ya seperti pantai pada umumnya lah. Nah ini adalah sebuah candi pembatas antara Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi untuk pergi ke daerah ini, memakan waktu hampir 45 menit saja. Jadi bukan 7 hari 7 malam ya sahabatku semua. Kali ini bersama Mbak Liza, dia juga ikut. Karena kalau di kampung ya, kita orang penat cari air, cari rumput, cari segala-galanya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan kebetulan kita orang ini melepaskan penat kita dekat tepi laut. Hal yang unik yang ada di Indonesia mungkin tidak ada di luar negara. Yaitu penjual makanan di tepi laut. Kebanyakan makanan yang dijual di Indonesia itu adalah pentol. Pentol ini sejenis bobola yang terbuat dari daging ayam ataupun daging sapi. Bapaknya ini jualan menggunakan motor. Jadi motor yang ada di Indonesia ini serba guna. Boleh untuk jualan, boleh juga untuk transportasi. Sudah menjadi hal biasa, makanan yang ada di Indonesia ini dijual secara keliling. Kalau Bang Toha selama di Malaysia, jarang banget bahkan hampir tidak ada orang yang berjualan makanan menggunakan motor secara keliling. Kalau ada pun biasanya penjual es krim. Buat sahabatku yang daripada Malaysia, apakah dulunya di Malaysia juga pernah ada penjual makanan yang menggunakan motor secara keliling? Coba tulis di kolom komentar sahabatku semua. Jadi kita orang bisa saling berbagi informasi. Kalau di Indonesia penjual makanan secara keliling menggunakan motor hingga sampai saat ini masih kekal. Untuk harga pentol yang ada di kampungnya Bang Toha ini rata-rata dijual 1 ringgit setengah dapat satu plastik kecil macam ini ya. Ada sausnya, ada sambalnya. Kemudian kita coba review. Kita campurkan, aduk-aduk hingga merata. Dan saatnya kita makan pentolnya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lep 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 caranya disobek seperti ini plastiknya. Langsung kemudian makpluk. Rasanya kenyal. Campur daging ayam, campur daging sapi. Pentol ini merupakan jajanan yang paling favorit di Indonesia. Karena harganya juga terbilang murah meriah. Banyak disukai anak-anak maupun orang dewasa. Kalau kita orang beli 10 ribu pun juga sudah kenyang. Buang 10 ribu itu berapa sih? 10 ribu kalau uang Malaysia 3 ringgit. Karena penjualnya tidak menjual minuman. Terpaksa istrinya Bang Toha harus beli minuman. Karena agak keselak nih tadi makan pentol. Pedis banget. Pentol tidak hanya ada di Indonesia. Di Malaysia pun juga banyak sudah dijual. Namun untuk di Malaysia dijual di kedai. Bukan secara keliling. Sebuah Bang Toha kalau keluar bandar-bandar besar. Pasti ada juga yang menjual pentol buah. So pentol tahu. Semuanya super lengkap. Ada juga di Malaysia. Nah inilah sahabatku candi perbatasan. Yang ada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Di sini juga ada jalan yang bernama Jalan Pantura. Atau disebut Jalan Pantai Utara. Jalan ini menghubungkan antara Pulau Bali sampai ke Jakarta. Dan pembuatan jalan ini penuh sejarah. Puanjang banget. Dulunya Jalan Pantura ini dibangun dengan keringat darah dan nyawa para pekerja. Terutama kaum pribumi yang menjadi buruh kerja paksa oleh Belanda. Banyak para pekerja yang meninggal akibat kelelahan dan juga terkena serangan penyakit malaria. Lantaran iklim dan kondisi Jawa saat itu masih dipenuhi rawa dan hutan. Itulah beberapa singkat cerita yang bisa Bang Toha ceritakan. Dan kali ini Bang Toha menuju perjalanan pulang. Karena waktunya sudah agak mepet. Nantinya pasti Bang Toha juga akan singgah di sebuah masjid yang berada dekat tepi jalan yang sering Bang Toha vlog. Oh iya buat sahabatku kemarin yang bertanya. Bang kalau di kampung Indonesia ada nggak yang warganya beragama tidak Islam? Ada tapi sangat sikit banget teman-teman. Rata-rata kalau di kampung Jawa Tengah ini warganya mayoritas beragama Islam. Sehingga masjid di sini juga begitu sangat banyak walaupun berada di kampung pedalaman. Sebab warga perkampungan dekat sini jumlahnya juga sangat begitu banyak. Kalau masjidnya tidak banyak takutnya nanti para jamaah kurang tempat. Alhamdulillahirrobilalamin. Selesai sholat maghrib. Di sini Bang Toha akan tunjukkan sikit suasana masjid yang berdiri megah di tepi jalan yang sering Bang Toha vlog. Untuk konsep bangunan masjid yang ada di sini terbuka. Jadi tidak memakai aircon. Untuk nama masjidnya diberi nama masjid Al-Islah. Masjid ini lokasinya berada dekat tepi jalan Pantura. Yaitu jalan besar penghubung antara Jakarta dan juga Bali. Di masjid ini juga disediakan ruang peristirahatan untuk para musafir yang ingin bermalam atau beristirahat. Kalau sisi dalamnya sudah sekarang sisi luarnya. Masjid ini dibangun daripada sumbangan warga kampung dan juga sumbangan para bapak-bapak sopir yang melintas di depan masjid ini. Biasanya para bapak-bapak sopir akan berhenti sekejap untuk mengisi kota amal atau untuk memberikan sumbangan. Terima kasih untuk warga kampung setempat dan juga bapak sopir semoga amal kalian berkah dunia akhirat. Karena perjalanan yang cukup lumayan jauh di sini Bang Toha memutuskan untuk berhenti sekejap di warung pecelele ayam penyet lamongan. Jadi kalau di kampung ini rata-rata penjual makanannya yaitu ayam penyet sambal-sambal semuanya jarang yang berkuah. Kalau tinggal di kampung untuk mencicipi makanan yang seperti ini harganya masih terbilang murah banget. Tapi kalau sudah tinggal di kota ya jangan ditanya harganya dua kali lipat. Harga sebuah makanan yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Beda daerah beda harga. Kalau di Malaysia biasanya rata-rata makanan itu sudah terkontrol harganya ya. Tapi kalau di Indonesia semuanya berbeda-beda. Kira-kira seperti itu sahabatku informasinya. Di sini setiap malam warung ini begitu sangat ruame dikunjungi para pelanggannya. Sebab selain enak harganya pun juga murah meriah. Untuk satu porsinya atau satu pinggan ayam penyet, bebek goreng, lele goreng dihargai cuma Rp 7.000 sahaja. Atau Rp 24.000 siap dengan minumannya. Kalau untuk minuman yang ada di kedai Indonesia seperti ini tidak ada minuman yang bermacam-macam. Minumannya hanya dua jenis yaitu limo es dan juga TOS. Untuk ayamnya di sini menggunakan ayam kampung. Jadi kita orang boleh memilih digoreng ataupun dibakar. Mungkin sebagian sahabatku ada yang bertanya-tanya. Bang kenapa harganya lebih murah di kampung dibanding di kota? Karena di kampung ini untuk sayurannya juga harganya murah. Kalau di kota harga sayuran begitu sangat mahal. Di sini beli sayuran Rp 50.000 sudah dapat satu karung. Tapi kalau di kota beli sayur Rp 50.000 ya paling-paling dapat dua ikat. Upah pekerja pun juga lain. Kalau upah pekerja di kampung itu lebih murah dibandingkan di kota. Sambil bercerita tak terasa di sini pesanannya Bang Toha sudah hampir siap. Tadi Mbak Liza pesan bebek goreng. Itu dia dari kejauhan orangnya sudah tersenyum riang gembira. Ada juga yang pesan nasi goreng. Untuk nasi goreng di sini harganya cuma Rp 3.000 sahaja. Nasi goreng yang ada di kedai dekat sini cuma satu menu yaitu nasi goreng ayam. Berbeda dengan dekat Malaysia ya. Nasi goreng itu banyak jenisnya. Ini dia yang sering ditanya-tanyakan. Mbak Liza si gadis desa cantik cerita pekerja keras. Buat sahabatku semua jom jemput makan. Bebek gorengnya sudah siap. Street food yang ada di kampungnya Bang Toha ini. Yang paling terkenal adalah ayam penyet bebek goreng. Dan Mbak Liza sudah lapar katanya. Tadi habis diajak jalan-jalan ke pantai. Dan kali ini kita singgah di kedai sambal penyet. Alhamdulillah masih cukup murah meriah kalau hidup di kampung. Jadi cukup bawa uang Rp 40 atau setara dengan Rp 130.000 boleh makan sekeluarga. Jom buat sahabatku semuanya jemput makan yuk. Itik goreng ataupun bebek goreng. Makanan ini merupakan makanan malam yang paling favorit di Indonesia. Dan minumannya es jeruk. Harganya cuma Rp 25.000 kalau di kampung. Jom buat sahabatku mari makan semuanya. Untuk ukuran daging itiknya atau bebeknya juga cukup lumayan besar. Mungkin peniaga dekat sini untungnya hanya sikit saja temanku. Sebab dekat sini pun serba banyak porsinya. Perbedaan kedai ayam penyet yang ada di Indonesia dan Malaysia. Kalau kedai ayam penyet yang ada di Malaysia itu ada kuah suknya. Tapi kalau di Indonesia tiada memakai kuah ya. Jadi hanya lalapan dan sambal. Kalau menurut Bang Toha lebih sedap memakai kuah suk. Cukup bawa uang Rp 130.000 boleh makan sekeluarga. Terima kasih telah menonton!